Kita tinggal menunggu penetapan dan pelantikan rekan-rekan, teman-teman kita, jajaran badan ad hoc yang paling bawah ini untuk mempersiapkan pelaksanaan-pelaksanaan yang sangat krusial di 14 Februari. Ketika pukul 13.00 sudah tiba, pemilih tidak ada lagi, kita langsung hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Lompetem alhamdulillah bertumpul dengan lemtuan Indah Rasti Kasari. Hari ini di edisi Senin 22 Januari 2024, tepatnya by episode ke Pukul Limong, tahun ke Put. Sudah 4 tahun kami menemani Anda Rakan Lompetem, jangan lupa yang belum subscribe, kami masih tunggu komentar-komentar positif dengan akun asli untuk bisa membangun kita semua pastinya. Dan hari ini kita masih berbicara terkait dengan hari pemutan suara 14 Februari 2024, yang mana ini minus 30 hari lagi Rakan Lompetem alhamdulillah. Jadi apa saja kemudian persiapan-persiapan khususnya, bagian teknis, ini hari H. Jadi hari ini kita akan bicara terkait hari H, saya akan bawa Anda ke 14 Februari 2024. Hari ini kita akan bicara bagaimana nanti Anda datang dari rumah, itu akan membawa apa. Dan itu akan kita bahas di sini bersama Pak Rahmat Hidayat SOS MSI, beliau merupakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Independen Pemilihan Kip Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu Indah. Terima kasih banyak waktunya untuk PT, Pak Rahmat. Alhamdulillah, sama-sama Bu Indah. Alhamdulillah, kita ini langsung ke 14 Februari nih Pak. Baik. Ini kita langsung bicara di hari H, karena bicaranya ini sudah mau hajatan kita nih Pak ya. Benar, benar. Ini Pak Rahmat dan kawan-kawan ini I.O-nya nih, event organizer penyelenggaranya. Yang dipercayakan oleh negara sebagai event organizing penyelenggara pelaksanaan pemilu tahun 2024. Jadi sejauh ini, mungkin kita umum dulu nih Pak, sejauh ini sejauh apa sudah persiapan umumnya itu yang sudah disiapkan seperti apa? Ya, Alhamdulillah, Kip Kota Banda Aceh ya, terutama kami masuk di Juli 2023 yang lalu ya. Ini sudah melaksanakan kurang dari 40% tahapan pemilu serentak tahun 2024 yang akan disenenggarakan 14 Februari nantinya. Jadi Alhamdulillah, hari ini kita seiring berjalanan waktu, 6 bulan sudah kita di Kip Kota Banda Aceh. Dan sebenarnya yang semestinya ini tahapan pemilu ya, sudah berjalan di Juni ya, Juni atau Juli 2022 yang lalu. Sehingga ketika kami masuk di Juli 2023, Alhamdulillah itu tidak terlalu berat ya, pekerjaan yang kami lakukan. Terkait dengan verifikasi keanggotaan partai politik baru secara nasional maupun secara lokal kita di Aceh. Nah, hari ini sudah di Januari ya, kurang lebih 30 hari lagi kita menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara. Kita saat ini sudah capaian kerja yang kita lakukan terhadap tahapan pemilu ini sudah kurang lebih 80% lagi. Jadi hari ini kita sudah mempersiapkan tim KPPS kita ya, yang merupakan badan ad hoc yang paling terbawah, yang merupakan ujung tombak daripada pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Februari nanti. Jadi ini kita tinggal menunggu penetapan dan pelantikan rekan-rekan teman-teman kita jajaran badan ad hoc yang paling bawah ini untuk mempersiapkan pelaksanaan-pelaksanaan yang sangat krusial di 14 Februari nanti. Dan juga sebelum ini kita juga dalam tahapan 80% ini kita sudah mempersiapkan berbagai hal ya, ini juga terkait dengan logistik ya kan. Hari ini kita juga masih dalam proses SORDIP, penyertilan dan pelipatan surat-suara yang kita cek mana yang surat-suara yang utuh, mana yang bisa dipakai, mana yang bisa tidak dipakai. Kita lakukan pendataan untuk nantinya yang terkait surat-suara yang rusak kita laporkan ke KPU untuk ditambah. Jadi terkait dengan 20% lagi ini kita hari ini masih mempersiapkan beberapa hal ya ini terkait dengan peningkatan kapasitas badan ad hoc kita baik PPK, PPS maupun juga nantinya kita akan melakukan juga penguatan kapasitas untuk jajaran badan ad hoc yang paling bawah seperti KPPS ya. Yang akan dilantik 25 Januari 2024 ini. Artinya tiga hari lagi ya Pak ya? Tiga hari lagi kita akan melantikkan rekan-rekan KPPS kita. Artinya di waktu rentang waktu 25 sampai 14 Februari itu akan terus? Akan terus berkesenambungan kegiatan kita ya kan. Untuk KPPS khususnya ya? Apalagi untuk KPPS karena juga nantinya setelah kita lakukan pelantikan, pemantapan, penguatan kapasitas bagi mereka, pemahaman terutama masalah pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi hal yang utama dalam pemilu inilah yang akan kita persiapkan bagi mereka. Baik. Ini kita langsung ke 14 Februari nih Pak. Iya. Jadi sebagai pemilih ini apa aja yang perlu kami bawa? Terus bagaimana nanti di seperti apa pos-posnya itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan Pak Rahmat. Ya baik. Untuk pemilih apa yang harus dipersiapkan ini saya rasa selain kita mempersiapkan mental dan fisik dan juga pemahaman terutama. Dan pilihan pasti. Dan pilihan pastinya ya. Yang paling utama ini kita nantinya harus membawa KTP. Apalagi bagi pemilih yang sudah terdata di DPT namun pada hari itu mungkin karena dia tidak menetap lagi di tempat yang mana administrasi kependudukan domicilnya berada di situ. Karena petugas KPPS nantinya sulit untuk mengakses keberadaan yang di mana. Mereka tidak usah ragu. Cukup membawa KTP saja mereka sudah bisa memilih. Karena form C pemberitahuan ya atau masyarakat sering mengatakan undangan. Undangan itu bukan suatu hal kewajiban yang harus dimiliki oleh pemilih. Wartinya tidak harus dibawa undangannya? Tidak harus dibawa. Kalau lupa pun cukup KTP? Kalau lupa pun cukup KTP atau hilang cukup KTP. Namun kita jangan menyepilikanlah hal-hal yang sekecil itu ya kan. Supaya juga nantinya petugas KPPS kita mudah dalam mengarsipkan administrasi-administrasi yang merupakan kewajiban dalam pelaksanaan pemilihan umum ini. Artinya jika ada undangan sudah cukup itu? Sudah cukup. Kalau pun dibawa itu ya? Baik. Itu datang dari jam berapa ini dibuka? Ya. Teknis proses pemungutan dan perhitungan suara ini sebagaimana diatur dalam undang-undang, regulasi, terutama terkait dengan peraturan komisi pemilihan umum terkait pemungutan dan perhitungan suara. PKPU nomor 25 tahun 2023 yang baru diterbitkan di Desember yang lalu. Ini teknisnya kita mulai proses pemungutan dulu ya. Pemungutan, yakni pemilihan. Itu pukul 07.00 sampai dengan 13.00. Artinya pukul 07.00 itu petugas sudah standby di TPS? Sudah standby di TPS dan juga dengan saksi juga petugas lain di luar jajaran kita yakni ada pengawas pemilihan umum atau panwaslu TPS, pengawas tempat pengungutan suara, PTPS namanya. Mereka sudah standby dan juga untuk mendata logistik-logistik yang sudah mereka terima pagi hari. Karena untuk di TPS, KPPS ini menerima logistik ini pagi hari dari PPS-nya. Di pagi hari? Di pagi hari. Di hari-hari? Di hari-hari juga. Oke. Tapi jam 7 itu sudah standby? Sudah standby. Jam 7 itu sudah standby makanya nanti kita akan mengarahkan jajaran badan ad hoc terutama yang KPPS ini untuk agar malamnya beristirahat dengan cukup agar setelah selesai subuh pukul 06.00 mereka sudah bisa mempersiapkan. Karena nantinya sebelum pukul 07.00 itu mereka sudah menerima logistik dari PPS, Panitia Pemungutan Suara yang ada di gampung-gampung. Kita nggak mau kejadian 2019 serulang lagi ya? Benar. KPPS sampai ratusan orang kemudian yang gugur. Yang gugur. Walaupun memang kita di Aceh alhamdulillah minim ya Bu. Tapi kita hindari. Hindari. Betul Pak, itu harus di... Minimalisir. Sekarang kan juga sudah ada asuransi dan sebagainya. Asuransi dan sebagainya sudah dipersiapkan oleh lembaga kita, bekerjasama dengan BPJS. Supaya hal-hal terkait dengan kesehatan kita dilindungi. Karena memang itu merupakan instruksi presiden ya Bu. Betul. Bu Indah. Harus belajar kita. Harus belajar. Baik. Kita balik lagi. Berarti yang terlibat tadi adalah kemudian KPPS-nya, kemudian Panwaslu. Panwaslu. Saksi. Saksi. Saksi dari partai. Dari partai. Oke terus. Dari pasangan calon dan juga dari calon DPD. Baik. Terus siapa lagi Pak yang terlibat sebagai petugasnya di hari itu? Ada juga pengamanan TPS itu juga dari masyarakat di sekitar kampung yang direkrut oleh pihak pemerintah kota Bandar Aceh. Baik. Baik. Pukul 7 itu setiap pemilih sudah bisa? Sudah bisa. Sampai jam 1 siang? Sampai jam 1 siang. Baik. Oke. Proses seperti apa kemudian Pak? Mereka datang? Apa prosesnya? Kira-kira bisa digambarkan. Mereka datang, masyarakat datang dengan membawa kalau masih ada form pemberitahuan atau undangan itu bisa dibawa untuk memudahkan. Kalau tidak ada cukup membawa KTP. Namun kita memastikan diri kita sebagai pemilih itu sudah terdaftar di DPT. Caranya mudah. Kita bisa melihat di cek DPT online. Darulah kita sudah bisa mengetahui di mana lokasi TPS dan di TPS berapa kita melakukan proses pemutahan suara. Artinya di kampung itu ada berapa TPS Pak kira-kira? Nah, untuk satu kampung ini variatif ya. Variatif juga berdasarkan jumlah kepadatan penduduknya. Bisa sampai berapa? Maksimal kita untuk Bandar Aceh ini ada yang sampai 14 TPS. 14 TPS di satu kampung? 14 TPS di satu kampung. Oke, jadi itu kita bisa lihat ya, bisa cek di DPT online. Bisa cek di DPT online. Nah, kalau kita nggak, misalkan mungkin masyarakat juga nggak, mungkin nggak terlalu ini, mereka langsung tanya itu ke mana mungkin bisa konsultasi? Kepada geci kah atau ke siapakah gitu? Ya. Untuk tahu TPS-nya berapa dan di mana mereka harus milih? Baik, di setiap kampung itu kita mempunyai jajaran badan ad hoc yang namanya Panitia Pemutahan Suara. Oke, PPS. Itu juga mereka berkantor di kantor geci. Sama halnya seperti Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkantor di setiap kantor camat di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Aceh ya, atau lagi di Bandar Aceh. Itu umumnya PPS dan PPK itu berkantor di kantor pemerintahan. Iya kan? Jadi bisa juga ke Pak Geci, nanti mungkin Pak Geci yang bisa mengarahkan ke PPS untuk mengetahui terkait informasi-informasi terkait pemilu di desa atau di kampung masing-masing. Oke, dan lokasinya pastinya nanti juga akan diarahkan? Pastinya juga diarahkan. Karena juga di DPT, cek DPT online kita juga sudah mengetahui itu lokasi kita, TPS kita, di mana kita akan melaksanakan pemilihan. Oke, satu TPS bisa berapa pemilih? Satu TPS untuk undang-undang pemilihan umum itu minimal 250 dan maksimal 300 pemilih. 300 pemilih, minimal 250. Oke, pemilih datang, terus kemudian mereka bagaimana proses hari-hari itu? Mereka menampakkan identitas mereka seperti tadi ada form C undangan ya. Ke petugas KPPS? Ya, pemberitahuan kepada petugas KPPS atau identitas lainnya. Lalu mereka didata, mereka menunggu pemanggilan untuk melakukan pemilihan. Kalau pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetapi yang artinya tidak masuk dalam pemilih pindahan, mereka bisa memilih kelima-limanya. Kelima-limanya artinya? Kita kan melakukan proses pemilihan umum serenta ini ada pemilihan presiden, wakil presiden, ada pemilihan DPR RI, ada pemilihan DPD, Dewan Perwakilan Daerah Independen, ada pemilihan DPRD atau DPRA di kita, provinsi, dan juga pemilihan DPRD Kabupaten Kota atau kita di Aceh namanya DPRK. Jadi mereka bisa memilih sesuai dengan kriteria mereka di dalam DPT ya kan. Karena kita hari ini diberikan suatu kekhususan ya bagi orang-orang yang ingin memindah, memindah tidak sesuai dengan tempat DPT pada saat dilakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih di awal Januari lalu, karena dengan alasan-alasan tertentu ya seperti pekerjaan, sedang studi ya kan. Jadi mereka diberikan kekhususan untuk bisa memilih di mana dengan melakukan pendaftaran, pendaftaran tentunya terlebih dahulu ya kan, melakukan pendaftaran baik di PPS, PPK, atau di kantor KPU Kabupaten Kota atau di kantor KIP, pindah memilih. Itu kapan terakhir kan ada batas waktunya? Batas waktunya kita sudah selesai nih 15 Januari yang lalu ya kan. Nah kalau jika ada misalnya yang belum pindah memilih itu seperti apa Pak? KTP tadi ya yang dipakai, yang digunakan? Tidak bisa. Oh tidak bisa berarti? Tidak bisa berarti kalau yang sudah terlewatkan dalam proses pindah memilih, ya mereka harus memilih sesuai dengan DPT tempat asal mereka yang sudah dilakukan pencokritan oleh pihak PPS, pihak PPS di setiap desa di awal tahun 2023 yang lalu. Baik, sesuai dengan domisili pastinya ya Pak? Sesuai dengan domisili. Oke, baik. Apakah nanti ada kebijakan baru terkait dengan pindah memilih ini kita juga belum tahu ya kan? Tapi untuk saat ini instruksi dari pimpinan, dari KPU, ini masih sudah selesai di 15 Januari yang lalu. Baik, itu sudah selesai batas waktunya? Sudah selesai. Oke, baik. Setelah di hari H mereka sudah ke PPS Pak? Oke, terus kemana lagi? Mereka memilih, sudah memilih kelimanya? Sudah memilih kelimanya, mereka sudah selesai ya, sudah bisa pulang dan nanti mereka bisa melihat informasi-informasi terkait hasil. Sudah ada quick count dan sebagainya ya Pak? Sudah lagi sibuk-sibuknya biasanya? Sudah sibuk-sibuknya. Oke, itu sampai pukul 1 siang? Sampai pukul 1 siang. Dan lalu petugas KPPS kita melakukan pelanjutan ya, melakukan pelanjutan terhadap tahapan penghitungan suara. Oke, artinya misalnya seperti ini, 300 maksimal, 250 minimal. Tapi seandainya tidak segitu pada hari H orang yang memilih itu seperti apa kemudian? Ya, kalau tidak sesuai dengan jumlah DPT yang ada pada setiap masing-masing TPS, ya kita langsung lanjut. Artinya ketika pukul 13.00 sudah tiba, pemilih tidak ada lagi, kita langsung tutup. Ketika dalam satu TPS itu membludak, ya kan? Karena memang 350 ini banyak, Bu Indah. Iya, ramai ya sudah. Apalagi datangnya bersamaan. Bersamaan di waktu yang memang sudah krusial-krusialnya, ya kan? Betul, sudah mau zuhur, Bu. Sudah mau zuhur, apalagi ini kita dengan sistem pemilih untuk yang masuk dalam DPTB, Daftar Pemilih Tambahan yang tadi saya katakan pindah memilih, ini kan diberikan rentang waktu, Bu, ya kan? Antisipasinya kalau seperti itu ditambah jamnya itu seperti apa? Dalam undang-undang, pemungutan dan penghitungan suara itu tetap harus ditutup pukul 13.00. Pukul 13.00, walaupun membludaknya itu di waktu-waktu... Membludak, jadi membludak ketika ditutup ini untuk proses masyarakat yang sudah mendaftar, tapi ketika 13.00 ini ada masyarakat datang lagi, itu sudah KPPS harus meminta maaf dengan sebaik-baiknya kepada pemilih. Namun apabila pemilih yang sedang mengantri, dia mendaftar sebelum 13.00, itu masih diberikan waktu untuk melakukan proses pemungutan suara. Proses pemilihannya masih bisa kalau dia sebelum jam 1? Sebelum jam 1, sebelum jam 1.13.00, mereka sudah mendaftar, namun karena tadi membludaknya pemilih di TPS, mereka diberikan waktu untuk melanjutkan proses pemungutan suara atau pemilihan. Sampai jam berapa rentang waktunya ketika tadi ada kes-kes spesial seperti itu, Bu? Itu tentatif, Bu, ya. Disesuaikan dengan waktu yang hadir juga, ya kan? Berarti ketika ada 13.00, ada pemilih yang daftar, itu kita sudah meminta maaf, ya kan? Karena memang sesuai dengan jadwalnya. Oke. 250, seandainya tidak mencukupi? Misalkan cuma hanya, misal Pak, ini contohnya 150 orang yang datang, ataupun misalkan tadi, misalkan oke kalau 300 memang itu sesuai dengan DPT. Ya. Tapi ketika kurang, ini seperti apa? Antisipasinya. Karena kan kita juga mengantisipasi kecurangan-kecurangan, pastinya. Di hari H, katakan seperti itu. Itu seperti apa kemudian antisipasi-antisipasinya? Ya, itulah kita selama ini kan, di rentang waktu yang sudah berjalan, apalagi ini masih waktunya masa kampanye, kita di awal November, November sampai Desember lalu, dan juga Januari ini kita kan lagi giat-giatnya melakukan sosialisasi. Jadi antisipasinya memang kalau untuk mau meningkatkan partisipasi pemilih, supaya di dalam satu TPS itu ya minimal kalau enggak 50 persen, 70 persen lah partisipasi di setiap TPS. Oke, targetnya 70 persen ya? Kita targetnya lebih. Oh, 100 persen? Oke, pasti. Ini untuk Kota Banda Aceh, seperti yang mana sudah dikatakan oleh Ketua, Pak Yustria Razali, beliau kan untuk menargetkan partisipasi secara umum di Kota Banda Aceh ini harus lebih daripada 88 persen. Karena memang kita harus banyak PR dari belajar dari kemarin ya Pak? Dari pemilih-pemilih yang sebelumnya. Dan juga ini kalau untuk setiap TPS kita, ya otomatis harus targetnya samalah ya kan? Walaupun nantinya memang ya kita rendahnya mungkin partisipasi dari masyarakat kerana pemahaman dirinya sendiri kurang mau, apa ini, kurang terhadap politik. Memilih siapa ya? Pemahaman edukasi juga ya kan? Juga kesenangan dia sendiri terhadap pemilih ya kan? Yang mana terhadap pemilu ini juga di waktu-waktu sosialisasi ini kita melakukan pemahaman, pemahaman, edukasi-edukasi terhadap apa sih fungsinya pemilu ini, untuk apa pemilu ya kan? Dan juga kenapa masyarakat harus mau memilih. Baik, antisipasi kecurangan tadi Pak, seperti apa? Nah, antisipasi kecurangan kita selalu, ini untuk jajaran kita dulu ya, internal kita di KPU ya, baik badan ad-hoc maupun kita sendiri, kita dalam setiap rakor maupun BIMTEK dengan badan ad-hoc kita, kita selalu mengingatkan mereka untuk bekerja dengan sesuai aturan, sesuai ketentuan, sehingga kita untuk meminimalisir kecurangan ini adanya pada diri kita sendiri dulu, kan? Kita memberikan pemahaman, pengetahuan, literasi tentang bekerja sesuai dengan aturan supaya apa, karena supaya kita terhindar dari masalah hukum, ya kan? Karena nantinya ketika kita melakukan kecurangan, kita ini rugi besar, ya kan? Rugi besar, kenapa? Karena kita sudah disumpah. Mulai dari 2019, BIMTEK badan ad-hoc kita ini direkrut, ibu. Bukan seperti pemilu-pemilu sebelumnya, hanya kita menerima rekomendasi dari pihak pemerintah di tingkat gampung, tapi hari ini kita merekrut. Prosesnya jelas, ya kan? Jelas, prosesnya jelas. Jadi kita merekrut dan hal yang paling utama itu pada saat fit and proper test atau wawancara. Wawancara ini kita menanyakan langsung, kesiapannya, komitmennya, dan juga terkait dengan komitmen bekerja sesuai dengan integritas, ya kan? Dengan netralitas. Jadi hal-hal itu kita tajamkan lagi ini kepada jajaran-jajaran ad-hoc kita, ya kan? Dan juga untuk internal, kita memberikan pemahaman edukasi bergandingan dengan LSM, bergandingan dengan PANWAS, dengan pemerintah kota, TNI PORDI, untuk memberikan informasi-informasi terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pemilu, yang mengakibatkan kerugian, kecurangan, dan hal-hal lainnya dalam proses perbaikan sistem demokrasi bangsa ini. Oke. Harapan kita semua, Pak Rahman. Harapan kita. Harapan kita semua, jangan ada lagi kecurangan. Jangan ada lagi kecurangan. Semakin minim lah, paling tidak. Ya, Pak. Semakin minim lah. Pak Rahman dan kawan-kawan, ujung tombak penyelenggaranya. Dan kami semua, pasti, sebagai masyarakat. Ya, masyarakat. Kita semua. Seluruh. Masyarakat, ya kan? Pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, apalagi kami penyelenggara, baik di tingkat jajaran yang paling bawah, ya, KPPS maupun tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan seluruh Indonesia. Apalagi terkait sumpah, Pak. Sumpah. Bukannya kepada manusia, tapi kepada Tuhan Allah SWT juga melihat. Bukan kepada Tuhan Allah SWT juga melihat. Itu akan dipertanggungjawabkan. Betul. Apapun yang kita lakukan, akan dipertanggungjawabkan. Benar. Terima kasih banyak, Pak Rahmat, untuk waktunya di PTM. Baik. Terakhir, Pak Rahmat, closing segmentnya kepada rekan non-PTM. Silahkan. Pada rekan PTM, saya mewakili rekan-rekan KIP Kota Bandar Aceh sekali lagi mengajak masyarakat untuk sama-sama kita berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum serentak yang akan kita laksanakan di 14 Februari 2024. Karena kenapa? Karena dengan kitalah melakukan pemilihan umum, mengikuti proses-prosesnya, ikut mengawasi alur-alur tahapan yang tengah berlangsung dan akan berlangsung. Ini merupakan wujud dari negara kita untuk memperbaiki proses pembangunan dan juga proses demokrasi bangsa. Jadi, saya berharap kepada seluruh rekan PTM, dimanapun berada, baik di Bandar Aceh maupun di luar Bandar Aceh, mari lah sama-sama kita untuk berpartisipasi menyukseskan pemilihan umum serentak tahun 2024 yang akan berlangsung Arabu 14 Februari 2024 ini. Dengan harapan kita dapat memilih pemimpin-pemimpin bangsa yang dapat memperjuangkan aspirasi kita, dapat memperjuangkan pembangunan bangsa yang lebih baik ke depan tentunya. Pemilu sarana integrasi bangsa ya Pak? Benar. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat, Ketua DPC Teknis Penyelenggaraan KIP Kota Bandar Aceh waktunya di PTM. Terima kasih juga Rakan Loh PTM, jangan lupa subscribe masih yang belum, komen-komen positif dan share pasinya untuk semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insyaAllah, sampai jumpa.